Sementara itu Pemirsa untuk mempercepat penurunan bunga perbankan, tingkat bunga deposito dana-dana milik pemerintah di perbankan akan segera dibatasi. Selama ini sejumlah institusi pemerintah, baik pusat dan daerah, masih meminta bunga deposito yang lebih tinggi ke perbankan dan turut memicu perang bunga deposito. Penurunan suku bunga acuan atau BI Red diharapkan akan segera mendorong turunnya suku bunga kredit di perbankan. Selain langkah dari Bank Indonesia, pemerintah juga akan berpartisipasi mendorong turunnya suku bunga bank. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan pemerintah akan segera membatasi tingkat suku bunga deposito dari dana-dana milik pemerintah di perbankan. Sebagai salah satu pemilik dana terbesar di masyarakat, selama ini deposito pemerintah di perbankan masih mendapat tingkat suku bunga premium di kisaran 8%. Nantinya jumlah ini diharapkan akan bisa ditekan hanya mendekati tingkat inflasi tahunan yang saat ini masih di bawah 5%. Menurunkan tingkat bunga itu harus berbagai pihak, satu BI, kemudian OJK, ya terutama terkait pengaturan perbankannya. Nah dari kami di pemerintah menginisiasi bahwa nantinya simpanan pemerintah, terutama ya kita ambil yang deposito yang paling tinggi ya, simpanan pemerintah di perbankan itu akan ada semacam batas atas tingkat bunganya, ya. Batas atas tingkat bunga yang tentunya di bawah atau jauh di bawah tingkat bunga market yang berlaku selama ini. Dengan pembatasan suku bunga deposito, pemerintah berharap bisa menekan tingginya tingkat suku bunga kredit yang saat ini masih di kisaran 13%. Hingga akhir tahun ini suku bunga kredit ditargetkan bisa terus ditekan dan bisa di bawah level 10% atau turun sekitar 3% dari level saat ini. Dari Jakarta, Francisca Lusuba, Oscar Gumilang, TV One mengabarkan.